Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini, dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Bikin semuanya terharu dan bangga, Spassojevic di luar dugaan membuat keputusan luar biasa untuk ngomong gini soal timnas Indonesia vs Vietnam, like 2 semifinal piala AFF 2022. Sreker timnas Indonesia, Ilyje Spassojevic, angkat bicara soal kegagalan skuad Garuda lolos ke final piala AFF 2022. Dia menyampaikan pesan menyentuh kepada para supporter timnas Indonesia atas hasil minor tersebut. Ya, langkah timnas Indonesia harus terhenti di babak semifinal piala AFF 2022 usai dikalahkan Vietnam. Kegagalan tersebut dipastikan setelah timnas Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam dalam laga like IE semifinal yang digelar di Stadion Maiding, Hanoi. Senin 9 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Usai tersingkir, Spassojevic berterima kasih atas dukungan penuh yang selalu diberikan oleh supporter timnas Indonesia. Namun pemain Bali United tersebut juga meminta maaf karena gagal memberikan gelar juara untuk Indonesia. Untuk supporter Indonesia, terima kasih atas dukungan tanpa henti dari kalian semua. Tulis ini Jack Spassojevic dalam unggahannya di Instagram. At Spassoball, dikutip Rabu 11 Januari 2023 mohon maaf kami belum bisa memberikan hasil yang terbaik. Ibu pemain berusia 35 tahun tersebut. Meski begitu, Spassojevic endang tenggelam dalam rasa kekecewaan atas kegagalan di piala AFF 2022. Dirinya pun masih optimis Indonesia bisa segera bangit dan meraih hasil sebaik mungkin di turnamen berikutnya. Semoga kita dapat memberikan gelar juara pada kesempatan selanjutnya, pungkasnya. Sebenarnya timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk lolos ke final Usai menahan imbang Vietnam 0-0 di Lake I. Namun ketalahan di Lake Ii membuat tim Asuhan Sintayong itu tersingkir dengan agregat 0-2. Menurut admin jadikan ini semua pelajaran untuk piala AFF tahun 2024 nanti.